Intro Halo Sobat Brandy Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal berikut ini Alat ekskresi cacing tanah berupa Pilihan jawabannya yaitu A. Kulit B. Hati C. Ginjal D. Nefridium E. Paru-paru Untuk menjawab pertanyaan tersebut Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu Kita perlu mengetahui Jenis-jenis alat ekskresi pada vertebrata dan invertebrata Maka dari itu, yuk kita ikuti pembahasannya berikut ini Berikut adalah jenis-jenis alat ekskresi yang disebutkan pada soal Yang pertama yaitu kulit Kulit merupakan salah satu alat ekskresi Kulit berperan dalam termoregulasi tubuh Artinya, ia berperan dalam pengaturan suhu tubuh Ketika suhu panas, kulit akan memberikan sinyal ke tubuh Untuk mensekresikan keringat Sedangkan ketika suhu dingin Kulit memberikan sinyal ke tubuh Untuk mencegah air agar tidak keluar secara berlebihan Kemudian, pada cacing tanah Kulit tidak berfungsi sebagai alat ekskresi Melainkan sebagai sistem pernafasan Selanjutnya, yaitu hati Hati berperan dalam proses penghidrolisisan senyawa-senyawa Yang bersifat racun Sehingga sering disebut sebagai organ pendetoksifikasi Dan pada cacing tanah Proses ekskresi atau detoksifikasi dilakukan oleh nefridium Kemudian, selanjutnya yang ketiga yaitu ginjal Organ ekskresi ini terdapat pada vertebrata Biasanya terdapat pada mamalia Kemudian, yang keempat yaitu nefridium Nefridium berfungsi sama seperti ginjal Mengabsorpsi zat sisa metabolisme pada tubuh individu Namun, biasanya terdapat pada kelompok nematoda dan anelida Selanjutnya, yaitu organ paru-paru Paru-paru merupakan organ pernafasan pada vertebrata Paru-paru berperan untuk pertukaran gas oksigen di dalam tubuh Namun, biasanya paru-paru terdapat pada kelompok mamalia Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Alat ekskresi cacing tanah berupa Jawaban yang paling tepat yaitu D, nefridium Sekian pembahasan soal kali ini Selamat belajar Sobat Brandi Salam edukasi Selamat menikmati